Pendekar Kelana Jilid 7. Akan tetapi di antara yang paling hebat di antara semua ilmu silat tinggi itu adalah ilmu silat Lok Riong Sin Chiang, tangan sakti naga mendekam, yang terdiri hanya dari delapan jurus dan ilmu tenaga sakti yang disebut TKHI I Beng, semacam ilmu sakti yang mengerikan karena dengan ilmu itu, dia dapat menyedot tenaga sakti lawan ke dalam dirinya sehingga menambah kekuatannya sendiri dan membuat lawan mengerikan. Menjadi lemas karena tubuhnya kosong dari tenaga dalam yang disedot habis. TKHI I Beng ini merupakan ilmu rahasia dari para ketua Chin Ling Pai, akan tetapi pada waktu itu, tidak ada orang lain lagi kecuali Cheng Lo Jin yang menguasainya. Tidak sembarang orang dapat menguasai TKHI I Beng. Bahkan puterinya sendiri yang bernama Cheng Sui Chin tidak dapat menguasai ilmu itu. Tentu saja amat besar keberuntungan si Kong dapat diambil murid oleh Cheng Lo Jin. Hal ini adalah karena begitu bertemu dengan si Kong, Cheng Lo Jin segera mengetahui bahwa pemuda remaja itu memiliki tulang yang baik dan bakat yang besar, pula memiliki kecerdikan dan keberanian. Apalagi setelah dia mengetahui bahwa si Kong juga pandai membaca sejak day ujar-ujar kitab suci, hatinya semakin tertarik lagi. Inilah anak yang boleh diharapkan untuk mempergunakan ilmu-ilmunya sebaik mungkin, untuk kebaikan manusia dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena tahu bahwa muridnya telah memiliki ilmu silat dasar yang cukup tinggi, tentu saja Cheng Lo Jin tidak mengajarkan semua ilmu yang dia kuasai. Dia hanya mengajarkan ilmu esilat sakti Ho Klyong Sin Chiang yang hanya delapan jurus, akan tetapi yang delapan jurus itu dapat dikembangkan sendiri menjadi puluhan jurus. Setiap jurus merupakan gerakan dasar yang amat sulit sehingga untuk menguasai delapan jurus Ho Klyong Sin Chiang itu si Kong harus menggunakan waktu dua tahun berlatih dengan tekun, barulah dia dapat menguasai ilmu Ho Klyong Sin Chiang itu dan dapat mengembangkannya menjadi banyak jurus. Setelah si Kong menguasai ilmu silat yang amat sukar ini dan usianya sudah delapan belas tahun barulah Cheng Lo Jin mengajarkan ilmu yang lebih sulit lagi, yaitu ilmu tenaga sakti THKHI I-Beng. Untuk dapat menghimpun tenaga sakti yang langka ini, si Kong harus bersamadi dengan bermacam-macam kera. Bahkan selama berbulan-bulan dia harus bersamadi dengan berjungkir balik agar dia menguasai benar tenaga sakti yang berada di tubuhnya dan dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Dia dapat membuat tenaga sakti dalam tubuh itu menjadi hawa panas, hawa dingin, menjadi tenaga keras atau lunak. Selama si Kong berada di Pulau Teratai Merah, pulau itu hanya baru menerima tamu beberapa kali saja. Yang pertama datang adalah puteri dan mantu Cheng Lo Jin, yaitu pendekar Chia Hui Song yang sudah berusia 70 tahun, dan puteri Cheng Lo Jin yang bernama Cheng Sui Chin dan telah berusia 65 tahun. Dua kali suami istri ini datang menjenguk Cheng Lo Jin dan setiap kali datang mereka membujuk Cheng Lo Jin untuk ikut dengan mereka ke Chin Ling San. Di mana kakek itu dapat tinggal bersama keluarganya. Tidak, aku tidak ingin pindah dari sini. Ibumu meninggal dan dimakamkan di sini, aku pun ingin dimakamkan di sini kalau saat terakhir putiba. Dan jangan khawatir, di sini ada si Kong yang merupakan murid yang amat berbakti, demikian kakek itu menolak dengan halus. Cheng Sui Chin dan suaminya merasa kagum sekali kepada si Kong. Ia tidak merasa irimi lihat si Kong yang dilatihok Liong Sin Chang bahkan Tika Hai Iideng yang ia sendiri tidak mempelajarinya karena bakatnya masih kurang. Sute si Kong, kata Cheng Sui Chin pada kunjungannya yang terakhir ketika si Kong sudah berusia 19 tahun, engkau beruntung sekali mendapatkan kepercayaan ayahku sehingga diambil murid dan mewarisi ilmu-ilmu rahasia dari Chin Ling Pai. Akan tetapi di samping keberuntungan itu, berarti engkau bertanggung jawab berat sekali. Kelak engkau harus dapat mempergunakan semua ilmu itu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan sekali-kali tidak boleh kau pergunakan untuk maksud jahat dan menguntungkan diri sendiri saja. Ingat, kalau engkau melakukan penyelewengan itu, kami seluruh anggota besar Chin Ling Pai akan menghadapimu dan minta pertanggung jawab darimu. Saya mengerti benar akan apa yang Suci maksudkan. Saya hanya seorang manusia biasa, Suci, maka saya tidak berani terkebur dan menjanjikan sesuatu yang kelak tidak akan dapat saya penuhi. Saya hanya berdoa kepada Tuhan semoga Tuhan akan selalu membimbing saya ke arah jalan yang benar. Ucapan ini bahkan lebih melegakan hati Cheng Sui Chin daripada kalau pemuda itu mengucapkan janji yang muluk-muluk. Ia suka akan kerendahan hati pemuda ini. Sayang bahwa pemuda sebaik dan sebesar leimbakatnya bukan keluarga besar Chin Ling Pai. Selain suami istri itu yang berkunjung dua kali selama si Kong berada di Pulau Teratai Merah, juga cucu Cheng Lo Jin, yaitu Chia Kui Hang yang berusia 47 tahun dan menjadi ketua Chin Ling Pai datang berkunjung bersama suaminya yang bernama Teng He. Sebagai putri Chia Hui Song dan Cheng Sui Chin, tentu saja Chia Kui Hang juga merupakan seorang wanita sakti maka ia diangkat menjadi ketua Chin Ling Pai. Akan tetapi suaminya yang bernama Teng He itu bahkan lebih liai daripada ia. Chia Kui Hang ini pernah digembleng pula di Pulau Teratai Merah oleh kakek dan neneknya, bahkan telah mewarisi ilmu pedang pasangan Hok Mo Siang Kim, sepasang pedang pembunuh iblis, dari neneknya. Akan tetapi Chia Kui Hang ini pun dianggap kurang berbakat untuk mewarisi Lok Leong Sin Chian dan Tika Hai Ii Beng. Adapun suaminya, Teng He adalah seorang pendekar sakti yang bukan saja memiliki ilmu yang lebih tinggi dari istrinya, akan tetapi dia pun mahir ilmu es ihir. Seperti juga nenek Cheng Sui Chin, Chia Kui Hang sengaja menemui si Kong berdua saja ketika si Kong bekerja di ladang kecil di mana dia menanam sayur-sayuran untuk dia dan burunya. Dan seperti juga ibunya, Chia Kui Hang berkata kepada si Kong, Si Kong, engkau telah memperoleh kepercayaan Kong Kong dan diberi pelajaran ilmu silat tinggi. Aku ingin memperingatkanmu agar kelak engkau menggunakan ilmu-ilmu itu untuk membela kebenaran dan keadilan, Jangan sekali-kali engkau menggunakan untuk kejahatan, karena dengan demikian, engkau akan mencemarkan nama baik Chin Ling Pai dan kami semua akan menghadapimu sebagai musuh si Kong tersenyum. Betapa mirip nyanyonya ini dengan ibunya. Ibu dan anak sudah memperingatkannya dengan keras. Harap Pang Cu tidak khawatir. Saya sudah berjanji di depan Su Chi Cheng Sui Chin bahwa saya akan menaati semua pesan dan perintah Su Hu. Semoga Tuhan akan selalu membimbing saya ke dalam jalan kebenaran, Ketua Chin Ling Pai dan suaminya itu hanya tinggal tiga hari di Pulau Teratai Merah, lalu mereka pulang karena mereka pun tidak berhasil membujuk kakek Cheng Lo Jin untuk ikut dengan mereka tinggal di Chin Ling San. Diam-diam si Kong merasa ngeri juga. Dia telah mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi pusaka dari keluarga besar para ketua Chin Ling Pai dan dia tahu bahwa mereka, mereka itu bukan omong kosong saja dengan peringatan mereka. Akan tetapi hatinya tidak merasa khawatir karena sedikit pun tidak ada niat di hatinya untuk berbuat jahat atau senatnya sendiri saja mengandalkan semua ilmunya. Di samping ilmu silat, dia pun mendapat banyak wajangan dan pelajaran tentang kehidupan dari Yoxian Lokai, Kua Suu Chai dan Cheng Lo Jin sendiri. Waktu berlalu amat cepatnya bagaikan anak panah terlepas dari gendawanya. Tanpa terasa, dua tahun lagi telah lewat semenjak kunjungan ketua Chin Ling Pai Chia Kui Hau bersama suaminya itu. Kini si Kong telah menjadi seorang pemuda dewasa berusia 20 tahun. Dia pun telah menguasai Tihi Ibing. Cheng Lo Jin juga bertambah tua, kini usianya sudah 100 tahun lebih. Teh ubuhnya semakin kurus akan tetapi masih tegak dan tidak bongkok. Pandang matanya masih tajam dan juga pendengarannya masih baik. Pada suatu pagi, kakek itu menghampiri si Kong yang sedang memikul air dari sumber air itu. Berhentilah bekerja sebentar. Aku ingin menguji apakah engkau benar-benar telah menguasai Tihi Ibing secara benar, si Kong cepat menurunkan pikulannya dan menghampiri kakek itu. Teh cu siap melaksanakan perintah suhu katanya dengan suaranya yang selalu bernah dan gembira dan tegas. Si Kong, bagian paling sukar dari Tihi Ibing adalah menghentikan tenaga menyedot tenaga sin kang dari luar. Kalau hal itu belum dapat kau lakukan dengan sempurna, engkau dapat membunuh orang tanpa disengaja dan secara mudah karena tenaga sin kang orang itu akan membanjir ke dalam tubuhmu. Jangan sekali-kali mencoba untuk mempergunakan Tihi Ibing kalau engkau belum mampu mengendalikan tenagamu dengan sempurna. Karena itu, sekarang aku akan mengujimu. Aku akan mencengkeram pundakmu. Salurkan Tihi Ibing itu ke pundak yang dicengkeram dan tenaga dalamku akan tersedot olehmu melalui pundak yang ku cengkeram. Kalau sudah begitu, cobalah engkau cepat-cepat menarik kembali tenagamu agar sin kang dariku tidak tersedot terus. Baik, suhu. Akan Tahu coba sebaik mungkin lihat serangan, kakek berseru dan secepat kilat, tahu-tahu tangan kirinya sudah mencengkeram pundak kanan si Kong. Begitu merasa pundaknya dicengkeram, si Kong segera mengerahkan Tihi Ibing dan tangan kakek itu menempel pada pundaknya, dan ada tenaga sedotan yang besar sekali menyedot tenaga sin kang kakek itu melalui pundak si Kong. Setelah merasa betapa ada hawa panas memasuki tubuhnya, tahulah si Kong bahwa ilmunya telah bekerja dengan baik. Dia lalu mengerahkan tenaga untuk menarik kembali tenaga sedotan itu sambil menggerakkan pundaknya sehingga terlepas dari tempelan tangan Cheng Lojin. Cheng Lojin sendiri terhuyung ke belakang dan melihat ini si Kong cepat menghampirinya. Suhu baik-baik saja Cheng Lojin tersenyum dan menggeleng kepalanya. Tidak apa-apa akan tetapi hatiku senang sekali. Engkau telah mampu mengendalikan Tihi Khi Ibing. Itu baik sekali, si Kong, karena kalau tidak, engkau akan membunuh banyak orang dengan tenaga sedotan Tihi Ibing yang tidak dapat kau hentikan. Melihat kakek itu agak terengah dan mukanya agak kepucat, si Kong cepat memegang nadi tangan gurunya untuk memeriksa keadaannya. Dia Owen terkejut. Jantung suhu terguncang dan lemah sekali. Suhu harus beristirahat kembali Cheng Lojin tersenyum. Beginilah kalau badan sudah dimatkan umur. Tiada yang kekal di dunia ini, juga kekuatan badan. Oleh karena itu selagi badan kuat, engkau harus dapat mempergunakannya demi keadilan dan kebenaran si Kong. Kalau kelak engkau sudah setua aku, engkau pun akan kehilangan kekuatanmu dan kalau sudah jompo, apa yang dapat kau lakukan akan tetapi suhu, kesehatan suhu terancam. Suhu tidak boleh mengerahkan tenaga dan harus beristirahat. Saya akan membuatkan obat untuk memperkuat daya tahan tubuh suhu Cheng Lojin menggeleng kepala. Tidak, si Kong. Pengobatan manusia pun ada batasnya. Badan yang tua tidak dapat dipulihkan kembali. Mengingat keadaanku ini, patut ku nasihatkan kepadamu, tengoklah ke atas. Tengoklah ke atas dan engkau akan melihat betapa banyaknya orang yang lebih pandai, lebih kaya dan lebih segala galanya daripada engkau dan engkau boleh berkata pada dirimu sendiri, enyahlah keangkuhan dan kesombongan. Jangan lupa untuk menengok ke bawah. Tengoklah ke bawah dan engkau akan melihat betapa banyaknya orang yang lebih bodoh, lebih miskin dan lebih menderita daripada engkau dan engkau boleh berkata pada dirimu sendiri, pergilah keputus asaan dan kerendah dirian. Dengan menengok ke atas dan ke bawah itu, engkau akan selalu merasa bersyukur atas segala karunia Tuhan kepadamu, engkau akan selalu rendah hati dan tidak rendah diri. Engkau akan menjadi seorang manusia yang jauh lebih gagah perkasa kalau engkau mampu menguasai nafsu-nafsu sendiri daripada kalau engkau mengalahkan seratus orang lawan teucu akan menyimpan dalam hati dan akan selalu ingat semua nasihat suhu. Tiba-tiba Sip Kong Mi lompat berdiri dan memandang ke arah selatan. Tempat tinggal mereka berada di daratan paling tinggi di pulau itu dan dari situ orang dapat melihat keempat penjuru yang lebih rendah. Pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara orang dari arah selatan maka dia memandang kesana penuh perhatian. Ada orang-orang datang mengunjungi kita, terengar Cheng Le Jin berkata. Ini membuktikan bahwa pendengaran kakek itu masih amat tajam. Sip Kong melihat bayangan tujuh orang datang dari pantai pulau dan kini mereka berlari cepat bukan main menuju ke arah tempat dia berdiri. Sip Kong dapat melihat jelas betapa cepatnya tujuh orang itu berlari, menunjukkan bahwa mereka tentu bukan orang sembarangan. Benar suhau, ada tujuh orang datang berkunjung dan mereka menggunakan ilmu berlari cepat tinggi. Mereka tentu orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian silat tinggi, suhu, siapapun adanya mereka, mari kita sambut mereka di depan pondok. Setiap orang yang datang berkunjung ke pulau ini adalah tamu yang harus kita hormati. Sip Kong, Baik, Suhu, mereka lalu berjalan menuju ke depan pondok dan berdiri dengan sikap tenang menanti datangnya tujuh orang itu. Benar seperti yang dikatakan Sip Kong, sebentar saja tujuh orang itu sudah tiba di depan mereka. Pemuda itu terkejut ketika mengenal dua orang di antara mereka, seorang yang kepalanya besar dan botak berpakaian putih dan seorang yang rambutnya panjang sampai ke pinggang dan mukanya berambut seperti muka monyet. Mereka itu bukan lain adalah Toa Oke atau Tai Moong dan Dan Ji Oke atau Ji Moong, dua orang yang disebut si jahat nomor satu dan si jahat nomor dua. Sip Kong melihat lima orang yang lain. Mereka adalah lima orang kakek yang usianya sekitar enam puluhan tahun dengan rambut dipotong pendek dan pakaian mereka seperti jubah pendekta. Hahaha, kiranya pendekar sadis masih hidup dan berada di pulau pertapaannya ini. Dan si bocah setan juga berada di sini. Bagus, kami dapat membalas kekalahan kami tempoh hari kepada kalian kata Toa Oke sambil tertawa-tawa dan menggerakkan tongkat tularnya. Sekali ini engkau tidak dapat lolos dari tanganku, pendekar sadis kata Ji Oke sambil mencabut pecutnya. Pendekar sadis sudah tidak ada, yang ada ini adalah Cheng Lo Jin, kata Cheng Lo Jin, lalu menghadapi lima orang yang menemani Toa Oke dan Ji Oke itu. Toa Oke dan Ji Oke agaknya belum jara setelah kekalahannya di Bukit Iblis dahulu, akan tetapi NGW, Anda berlima, ini siapakah dan ada keperluan apa dengan kami-kami berlima dikenal dengan sebutan Butek Gerosian, Lima Dewa Tanpa Tanding, datang dari Barat dan kami sahabat Taimong NG dan Ji Mo Ong. Teilah puluhan tahun kami mendengar betapa pendekar sadis amat sewenang-wenang dan kejam terhadap orang-orang Cheng Ong. Akan tetapi karena kami mendengar bahwa pendekar sadis sudah mengundurkan diri dan bertapa di Pulau Teratai Merah, tadinya kami juga sudah melupakan dan membiarkan dia bertapa menyesali kekejaman-kekejamannya yang dahulu dialakukan. Akan tetapi, kami bertemu dengan Te Hai Mo Ong dan Ji Mo Ong dan mendengar bahwa pendekar sadis kembali mencampuri dunia Kang Ong bahkan telah mengalahkan Te Hai Mo Ong dan Ji Mo Ong, juga melukai mereka. Karena itu, kami berlima mengambil keputusan untuk ikut dengan mereka mengunjungi Pulau Teratai Merah untuk membalaskan roh-roh penasaran dari banyak tokoh Kang Ong yang telah lewas di tangan pendekar sadis, Sian Chai. Jadi kalian bertujuh ini sengaja datang ke sini untuk membunuhku kami datang ke sini untuk menantangmu, Cheng Lo Jin kata To Aoki. Mengeriok? Tujuh lawan satu? Kalian pengecut surang kata si Kong dengan marah. Pemuda itu tahu benar keadaan suhunya yang sedang lemah setelah tadi menguji Tuh Kahi I Beng dengannya. Jantungnya berdetak lemah dan suhunya harus beristirahat, sama sekali tidak boleh mengerahkan tenaga Sinkang untuk berkelahi, apalagi tujuh lawan satu. Si Kong, jangan mencampuri. Ini adalah urusan pribadi Kucheng Lo Jin berseru kepada muridnya dengan es ikap gagah dan tenang sekali. Kemudian bertanya kepada To Aoki, kalian bertujuh menantangku untuk mengeroyokku. Hahaha, aku pernah mendengar bahwa dalam menghadapi lawan, pendekar sadis tidak pernah menanyakan dikeroyok atau tidak. Memang kami bertujuh hendak maju bersama melawanmu, akan tetapi kalau engkau takut, kami memberi pengampunan dan memperbolahkan engkau membunuh dirimu di depan kami. Si Kong marah sekali mendengar ini. Aturan apa itu? Memberi pengampunan dengan jalan menyuruh orang membunuh diri hem, seumur hidupku belum pernah aku menolak tantangan dari siapapun juga. Nah, kalian boleh maju bersama kata Cheng Lo Jin dan dia berdiri dengan sikap penuhi bawah, sedikit pun tidak terdapat bayangan rasa takut pada wajah dan sikapnya. Tidak tahu malu. Mengeroyok seorang yang sudah tua dan tidak bersenjata dengan tujuh orang dan kesemuanya bersenjata teriak lagi si Kong yang tidak dapat menahan kemarahannya. Merah juga wajah tujuh orang itu. Mereka adalah datuk-datuk besar yang terkenal di dunia Kang O. Lima orang yang menyebut diri mereka Butek Ngerosian, lima dewa tanpa tanding, itu adalah bekas pendeta-pendeta lama jubah hitam yang terusir keluar dari negara mereka karena telah melakukan penyelewengan. Mereka lari ke timur dan sebentar sudah membuat nama besar di dunia Kang O karena kepandayan mereka yang tinggi. Mereka adalah kenalan Toa Oke dan Ji Oke, maka dengan senang hati mereka membantu dua orang sahabat ini menghadapi pendekar sadis di Pulau Teratai Merah. Ucapan pemuda ini memang menampar harga diri mereka. Pendekar sadis, mengingat bahwa engkau sudah tua renta, maka kami akan menghadapimu tanpa senjata. Lihat, ku tinggalkan tongkatku di sini kata Toa Oke sambil menancapkan tongkatnya ke atas tanah. Ji Oke menyimpan kembali pecutnya yang dilingkarkan di pinggang menjadi sabuk. Melihat ini, Butek Ngerosian yang membawa pedang di punggung masing-masing juga tidak mencabut senjata mereka. Bagus. Kiranya kalian masih memiliki sifat jantan. Nah, mulailah dengan usahamu untuk membunuh orang tua seperti aku kata Cheng Lo Jin. Si Kong tadi sengaja mengejek begitu untuk menolong suhunya. Kalau mereka menggunakan senjata, gurunya terpaksa harus menggunakan kecepatan dan tenaga sinkang dan hal ini amat berbahaya bagi keselamatan suhunya yang sedang lemah. Akan tetapi kalau mereka tidak bersenjata, dia mengharapkan suhunya akan mampu mengalahkan mereka dengan tika haiibeng. Cheng Lo Jin memaklumi akal muridnya ini dan dia pun tersenyum. Dia mengerti bahwa kondidi tubuhnya tidak memungkinkan dia untuk bertahan dalam pertandingan yang lama. Dia harus mampu mengalahkan tujuh orang lawannya secepat mungkin atau tidak akan tewas di tangan mereka. Akan tetapi bagaimana mungkin dia dapat tetap mengalahkan mereka yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi sebagai datuk persilatan itu? Tidak lain hanya neganti kahiibeng. Akan tetapi kalau dia membiarkan tenaga sinkang ketujuh orang itu membanjiri dalam dirinya, tubuhnya yang sudah lemah itu pun tidak akan kuat bertahan. Diam-diam Cheng Lo Jin yang sudah banyak sekali pengalamannya bertanding ini mencari akal agar dapat menangkan pertandingan dalam waktu secepat mungkin dengan menggunakan tenaga sedikit mungkin. Toaoke dan Ji Oke memelopori mengeroyok itu. Mereka maju bersama dan menyerang dengan pukulan mereka yang cepat dan kuat. Toaoke mencengkeram ke arah pundak kiri Cheng Lo Jin, sedangkan Ji Oke menghantamkan tangan kanannya dengan jari terbuka ke arah perutnya. Cheng Lo Jin tidak berani mengerahkan tenaga sinkang untuk menangkis, melainkan mengerahkan tikhaiibeng untuk menerima dua macam serangan ini. Dengan sedikit miringkan tubuhnya, dia menerima cengkeraman di pundaknya itu dan pukulan Ji Oke bukan menghantam perut, akan tetapi mengenai lambungnya. Plak-plak tangan kanan Toaoke yang mencengkeram pundak bertemu dengan pundak yang lunak, demikian pula tangan kanan Ji Oke yang menghantam lambung. Mereka berdua terkejut sekali, akan tetapi ketika mereka hendak menarik kembali tangan mereka, tangan itu sudah melekat pada pundak dan lambung Cheng Lo Jin. Sebelum hilang rasa kaget mereka, kedua orang datuk itu menjadi terkejut bukan main ketika merasa betapa tenaga sinkang mereka melalui tangan yang melekat di tubuh orang tua itu membobot keluar seperti disedut oleh tenaga yang tidak dapat mereka lawan. Mereka cepat berusaha mencegah, akan tetapi mereka tidak mampu menahan tenaga sinkang yang membanjir keluar itu. Selagi mereka terkejut dan menarik-narik tangan mereka, saat itu dipergunakan oleh Cheng Lo Jin untuk memukul mereka dengan ilmu silat Lok Liyong Sin Chiang. Des Toaoke dan Ji Oke terpental ke belakang dan terhuyung-huyung. Mereka tahu bahwa mereka telah terluka dalam. Pada saat itu, lima orang butek gerosian sudah berlomcatan ke depan dan menerkam Cheng Lo Jin dengan serangan tangan mereka. Ilmu kepandayan kelima orang bekas lama ini setingkat dengan ilmu kepandayan Toaoke dan Ji Oke, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya ketika mereka berlima maju untuk menyerang dengan pukulan mereka yang ampuh dan mengandung tenaga sinkang kuat. Akan tetapi alangkah terkejut rasa hati mereka ketika semua pukulan mereka itu tidak dihilangkan maupun ditangkis oleh kakek tua rempa itu, melainkan diterima begitu saja dan mereka merasakan tubuh yang lunak menerima pukulan mereka. Kekagetan hati mereka bertambah ketika mereka merasakan tangan mereka melekat di tubuh kakek itu dan tenaga sinkang mereka membanjir keluar dari tubuh mereka melalui tangan yang menempel pada tubuh itu. Mereka menarik-narik tangan mereka sambil mengerahkan sinkang, akan tetapi makin kuat mereka mengerahkan sinkang, makin kuat pula tangan itu menempel pada tubuh Cheng Lo Jin dan semakin besar tenaga sinkang mereka membanjir keluar. Sementara itu Cheng Lo Jin tidak tinggal diam. Melihat mereka semua sedang kebingungan, dia mainkan hok liong sincing, memukul lima orang itu sehingga mereka semua terpental satu-satu dan terhuyung-huyung. Cheng Lo Jin berdiri tegak dan penuh wibawa memandang kepada tujuh orang lawannya yang sudah diberi satu kali pukulan dan yang kini mencoba untuk bangkit berdiri. Pukulan yang hanya satu kali itu telah membuat mereka terluka dalam. Kini mereka bertujuh memandang kepada Cheng Lo Jin dengan matlah, terbelalak, jelas nampak keraguan dan ketakutan membeliang pada wajah mereka. Melihat betapa gulunya dalam keadaan sedang lemah itu mampu merobohkan tujuh orang pengeroyoknya dalam segedrakan saja, si Kong merasa kagum dan bangga, akan tetapi juga merasa khawatir sekali. Suhunya telah menggunakan TKHI I Beng, hal itu tidak mengapa karena penggunaan ilmu ini tidak perlu mengerahkan tenaga Sinkang, akan tetapi ketika suhunya memukul roboh tujuh orang itu dengan ilmu Hok Liyong Sintiang, jelas bahwa suhunya telah mengerahkan tenaga Sinkangnya dan hal ini amat berbahaya bagi jantung suhunya yang sudah amat lemah itu. Melihat tujuh orang itu sudah bangkit kembali, Sinkang khawatir kalau-kalau mereka menggunakan senjata untuk mengeroyok suhunya lagi, maka dia pun menyambar sebatang tongkat bambu dan dengan gerakan yang cepat bagaikan kilat dia sudah meloncat kedapan tujuh orang itu. Dia melintangkan tongkatnya di depan dada dan mementak dengan pengerahan hikang sehingga suaranya terdengar mengguntur penuh wibawa. Suhu sudah mengampuni kalian dan tidak menggunakan pukulan maut, apakah kalian masih juga belum jera dan minta mati tujuh orang itu memang tadi sudah terkejut sekali menyaksikan kelihayan pendekar sadis yang kini telah menjadi kakek tua rentak itu. Mereka sudah merasa jerih menghadapi kakek ini. Kini, melihat gerakan Sinkang yang demikian tangkas dan kokoh kuat, sedikit keberanian mereka untuk tetap menyerang dengan senjata menjadi buyar dan toa oke berseru, mari kita pergi tujuh orang itu milarikan diri dengan agak terhuyung karena mereka semua menderita luka dalam. Sinkang memandang sampai bayangan mereka lenyap ke dalam sebuah perahu yang tadi mereka daratkan dan dia memutar tubuhnya dengan cepat ketika mendengar suara rintihan suhunya. Begitu dia memutar tubuh, dia melihat suhunya terhuyung dan cepat dia meloncat dan menahan tubuh suhunya yang sudah terguling roboh. Di lain saat kakek itu sudah jatuh pingsan dalam rangkulan Sinkang. Sinkang cepat memondong tubuh suhunya. Betapa riangannya tubuh suhunya dan baru Sinkang teringat bahwa suhunya sudah hamat tua dan tubuhnya kurus sekali. Dengan hati terharu dan khawatir dia merebahkan suhunya di atas pembaringan dan cepat melakukan pemeriksaan. Ternyata detak jantung suhunya itu lemah sekali, bahkan hampir berhenti. Sinkang terkejut dan memeriksa pernapasan suhunya. Juga amat lemah dan terengah-engah. Hampir Sinkang menangis. Dengan pengetahuannya tentang ilmu pengobatan, tahulah dia bahwa keadaan gurunya gawat sekali dan tidak mungkin tertolong lagi. Suhunya telah menggunakan seluruh sisa daya tahannya untuk mengerahkan Sinkang dan kini telah kehabisan tenaga sama sekali. Suhunya tidak mengalami luka dalam, akan tetapi karena keadaan tubuhnya yang tua itu lemah sekali, maka penggunaan tenaga Sinkang itu menghabiskan daya tahannya. Sikong lalu menggunakan kedua telapak tangannya ditempelkan ke dada gurunya dan mengerahkan Sinkangnya untuk membantu Suhunya agar jantungnya dapat bekerja kembali. Hawa hangat yang mengalir keluar dari kedua telapak tangannya, memasuki tubuh tua itu dan tak lama kemudian Suhunya membuka matanya, memandang kepada Sikong dan tersenyum. Suhu kata Sikong, terharumi lihat betapa dalam keadaan seperti itu Suhunya masih dapat tersenyum sedemikian cerahnya. Sikong, aku, telah kalah, katanya lirih, suaranya sukar sekali keluar dari kerongkongannya. Tidak, Suhu. Suhu telah berhasil mengusir tujuh iblis itu dari es ini kata Sikong menghibur Suhunya. Hihi, menghadapi tujuh iblis kecil itu, aku tidak pernah kalah, akan tetapi aku harus menyerah kalah, terhadap usiaku, Suhu, Teocu akan merawat dan mengobati Suhu sekuat dan semampu Teocu, kakek itu menggeleng kepalanya. Akan sia-sia saja, Sikong, dan engkau juga sudah tahu akan hal itu, ilmu pengobatanmu juga tidak berdaya melawan serangan usia tua. Kematian adalah hal yang wajar, merupakan kelanjutan daripada kehidupan, maka tidak perlu disesalkan. Pada saat itu, Sikong mendengar gerakan di luar pondok. Cepat sekali tubuhnya berkelebat dan dia sudah meloncat keluar karena dia khawatir kalau-kalau para musuh itu datang lagi. Akan tetapi begitu tiba di luar pondok, dia terbelalak dan jantungnya berdebar tegang dan bingung. Sama sekali bukan para iblis tadi yang datang, melainkan seorang gadis yang jelita dan manis sekali. Gadis itu berusia sekitar 18 tahun, kulit mukanya putih kemerahan tanpa beda dan yangci, pemerah kulit, tubuhnya langsing sekali, pinggangnya kecil, dada dan pinggulnya membusung. Pakaiannya serba merah muda dan di punggungnya terdapat sepasang pedang. Sikong menatap wajah itu manis sekali dengan dahinya yang dihias anak-anak rambut yang gemulai, alis yang kecil panjang hitam seperti dilukis. Sepasang matanya begitu tajam bersinar-sinar seperti bintang kejorah. Hidungnya kecil mancung, serasi sekali dengan mulutnya yang tersenyum mengejek dengan bibir yang merah basah. Dagunya runcing membuat muka itu berbentuk bulat telur. Karena tidak mengira sama sekali, bahwa dia akan berhadapan dengan seorang gadis yang demikian cantik jelitanya, Sikong sampai tidak mampu mengeluarkan sepatah katapun. Gadis itu pun terkejut ketika Miliatnya berkelebat secepat itu, akan tetapi ia segera berkata, Ah, engkau tentu yang bernama Sikong, murid dari kakek buyut itu Sikong juga terkejut. Gadis ini menyebut suhunya kakek buyut. Dia sudah mengenal cucu gurunya, wanita perkasa yang menjadi ketua Cien Ling Pai itu bersama suaminya yang gagah perkasa. Gadis ini tentu putri mereka. Nona, siapakah tanyanya dengan ragu? Pada saat itu terdengar suara pria yang nyaring bergema, huilan, apakah hengkau sudah bertemu dengan kakek buyutmu? Baru saja suaranya terhenti, orang sudah muncul di situ. Seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih bersama seorang wanita berusia 48 tahun. Melihat mereka, Sikong segera memberi hormat. Biarpun dia murid kakek mereka, akan tetapi karena usianya jauh lebih muda, dia menyebut paman dan bibi kepada mereka. Hal ini pun sudah disetujui oleh gurunya agar tidak menempatkan Sikong dalam kedudukan yang terlalu tinggi. Sikong, bagaimana dengan Kongkong? Di mana dia tanya Cia Kui Hang kepada pemuda itu. Paman dan bibi, suhu berada dalam keadaan yang gawat. Silakan jiwi, Anda berdua, masuk. Suhu berada di dalam kamarnya, mendengar ini, Teng He dan Cia Kui Hang terkejut dan cepat mereka masuk, diikuti oleh putri mereka Teng Huilan. Sikong mengikuti dari belakang. Kongkong Cia Kui Hang berseru dan cepat berlutut di dekat pembaringan. Kongkong, bagaimana keadaanmu Teng He juga berlutut? Suami istri ini memeriksa denyutna di tangan kakek itu dan mereka terkejut bukan main. Denyut itu sebentar terasa sebentar tidak kakek mereka dalam keadaan yang gawat sekali, bahkan dalam sekarat. Kakek itu yang tadinya telah memejamkan kedua matanya, mendengar suara mereka dan membuka kembali kedua matanya. Dia memandang kepada cucu, cucu mantu, lalu cucu buyutnya. Senyumnya mengembang lagi di mulutnya. Beruntung sekali, kalian datang. Hampir terlambat. Kakek kenapa tanya Kui Hang dengan gugup, lalu berkata kepada suaminya, cepat keluarkan batu giyok mustika itu untuk mengobati kakek Teng He mengeluarkan sebuah batu giyok yang tadinya disimpan di dalam saku bajunya. Sikong, minta air minum. Cepat Sikong tahu bahwa semua itu tidak ada gunanya, akan tetapi dia tidak membantah dan cepat menuangkan semangkuk air teh dan menyerahkannya kepada Teng He. Pendekar ini lalu memasukkan batu giyoknya ke dalam air teh, dibantu oleh istrinya memberikan obat itu untuk diminum Ceng Lojin. Kakek itu meminumnya sedikit, lalu berkata lemah, tidak ada gunanya, lagi, tidak ada obat, bagi penyakit usia lanjut, kalau dapat diobati, tentu Sikong, telah menyembuhkanku. Baru Teng He dan Cia Kui Hang teringat bahwa Sikong pernah mempelajari ilmu pengobatan dari Yoksian Lokai. Kui Hang segera bertanya kepada Sikong, bagaimana keadaannya-keadaannya gawat, tidak dapat diobati lagi. Jantungnya sudah terlalu lemah dan paru-parunya juga tidak bekerja dengan baik, sudah terlalu lemah. Saya sudah berbuat semampu saya, akan tetapi tidak dapat menolongnya, bibi. Di saat dalam keadaan lemah sekali, suhu telah mengeluarkan sisa tenaganya untuk memukul tujuh iblis itu, dan inilah yang menghabiskan tenaganya dan membuat semakin lemah, tujuh iblis. Apa yang terjadi? Siapa mereka itu tanya Kui Hang dengan cepat dan penasaran. Tanpa diduga-duga mereka datang, Toaoke dan G.O.K. G.O.K. dan mereka berlima yang menyebut diri Butek Ngerosian. Mereka mengeroyok suhu, kenapa engkau tidak membantu suhu? Tanya Teng Hei dengan suara mengandung teguran. Sikong menghela nafas panjang. Suhu terlalu gagah, terlalu jantan untuk mengelak dari tantangan mereka. Suhu tidak memulahkan saya turun tangan dan suhu menghadapi mereka sendiri. Suhu berhasil memukul mereka satu demi satu dan mereka melarikan diri, akan tetapi suhu telah menggunakan seluruh sisa tenaganya. Saya tidak berani membantah perintah suhu, akan tetapi kalau engkau sudah mengetahui keadaan Kong Kong lemah, seharusnya engkau mencegah dia menghadapi keroyokan lawan Kui Hang berkata dengan nada marah. Wanita ini belum kehilangan watak kerasnya. Apalagi ia memang ada sedikit perasaan iri terhadap si Kong yang mewarisi ilmu Kong Kongnya. Sudahlah, terdengar Cheng Lo Jin berkata, aku puas, dapat mengusir mereka, aku akan menyesal kalau si Kong membantuku, aku girang dapat mati, sebagai orang gagah, bukan musuh yang membunuhku, melainkan usia tua, jangan marahi si Kong, dia anak baik. Kui Hang cucuku, aku sudah pesan kepada si Kong, untuk mengubur aku, dekat makam nenekmu, kakek itu terengah, mengambil napas panjang beberapa kali lalu terkulai, mati. Kong Kong, dia Kui Hang menubruk kakeknya yang sudah tak berfernyawa lagi itu sambil menangis. Terima kasih telah menonton!